Saat ini semakin banyak orang melakukan meeting dari rumah, kita bekerja dari rumah, sekolah juga dari rumah, termasuk mahasiswa, kuliah dari rumah. Jika teman-teman sebagai dosen, sebagai guru, sebagai karyawan, tentu perlu melakukan meeting online dari rumah. Salah satu software yang paling banyak dipakai adalah Zoom. Lantas seperti apa teman-teman bisa menggunakan Zoom? Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial langkah demi langkah bagaimana kita menggunakan Zoom dari awal. Yuk kita simak video berikut ini. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Nur dari channel Presenta Edu. Kali ini saya ingin membahas tentang Zoom. Bagaimana caranya kita mendownload Zoom, menginstallnya di komputer kita masing-masing, di laptop kita. Kemudian kita masuk ke dalamnya, sign in, dan memulai sebuah meeting online. Jadi buat teman-teman yang berprofesi sebagai guru, sebagai karyawan, atau juga yang masih pelajar yang harus sekolah online, kuliah online. Mari kita simak seperti apa proses untuk melakukan Zoom meeting tersebut. Oke teman-teman sekalian, disini saya akan mulai langkah demi langkah. Dan kita akan mulai dari apa? Dari mendownload software-nya. Jadi silahkan teman-teman kalau ingin mendownload Zoom, kita langsung saja searching di Google ya. Saya ketik dengan kata kunci Zoom. Saya tekan Enter. Maka teman-teman akan menemukan link untuk mendownload Zoom tersebut. Disini langsung saja saya pilih Download. Karena kita ingin menginstall software-nya, saya klik Download. Nah setelah download, disini kita punya beberapa pilihan. Teman-teman bisa langsung saja klik Download disini. Tapi kita lihat ya, disini adalah versi 32-bit. Sementara satu lagi ada versi 64-bit. Kadang-kadang ada orang yang bingung nih, saya pakai versi yang mana. Nah untuk itu kita cek dulu nih di komputer kita masing-masing. Teman-teman sangat mudah mengeceknya, tinggal di klik saja disini kalau pakai Windows ya. Dan ketik About PC. Nah ini About Your PC. Kita bisa ketik seperti itu. Apa yang terjadi? Kita akan lihat disini ada system type. Ada 64-bit operating system. Maka dalam kasus komputer yang saya pakai, disini adalah komputer 64-bit. Maka itulah yang saya download dari software Zoom tadi. Saya kembali ke software-nya. Maka saya klik yang 64-bit ini. Saya klik saja langsung. Otomatis akan di-download ke komputer kita. Kita tunggu sebentar. Dan sekarang sudah selesai ter-download. Selanjutnya teman-teman tinggal langsung klik saja. Langsung install saja software-nya bisa langsung di-klik disini ya. Tadi sudah kita download. Akan terjadi proses instalasi disini. Nah ini teman-teman bisa lihat. Mulai terjadi ada proses instalasi disana. Kemudian instalasi. Sekarang sudah selesai. Ya kita tunggu sebentar. Maka nanti akan secara otomatis memanggil software Zoom ini. Nah ini dia. Seperti yang teman-teman lihat. Disini otomatis akan membuka Zoom. Dan sudah akan tampil seperti ini. Disini saya sudah sign in. Saya sudah masuk sebagai seorang user. Saya akan sign out dulu ya. Jadi buat teman-teman misalkan baru menginstall pertama kali. Nanti akan tampil seperti ini. Nah selanjutnya kalau teman-teman belum punya akun Google. Belum punya akun Zoom. Maka kita harus sign up dulu. Jadi bisa klik sign up disini. Atau kalau mau gampangnya adalah kita langsung menggunakan akun Google kita. Saya lebih suka pakai itu. Maka saya pilih huruf G disini. Google. Saya klik. Apa yang terjadi? Maka Zoom akan meminta izin untuk mengkoneksikan dengan akun Google kita. Maka saya klik akun saya. Kita lihat ya sebentar. Nah secara otomatis sekarang saya sudah terhubung. Masuk ke dalam Zoom menggunakan akun Gmail saya. Disana akun Google saya. Disini teman-teman bisa lihat ya. Pilihan menu-nya ada pilihan new meeting, ada join, schedule, dan share screen. Nah bagaimana kalau kita sebagai orang yang ingin membuat sebuah meeting. Kita ingin mengundang orang lain untuk join ke meeting kita. Ke acara kita. Untuk sharing kita. Maka disini kita berperan sebagai host. Atau sebagai tuan rumah. Jadi kalau kita tuan rumah. Kita bisa menjatuhalkan terlebih dahulu. Jadi saya jatuhalkan meetingnya. Saya klik schedule disini. Nah seperti ini. Teman-teman bisa memasukkan judulnya. Ini pertemuan apa ini. Saya tuliskan. Saya buat training presentasi. Karena kebetulan saya sering memberikan training. Jadi saya buat training presentasi. Tentukan jadwalnya kapan. Hari apa. Jam berapa mulainya. Dan berapa lama durasinya. Jadi kalau teman-teman menggunakan akun Zoom yang gratis. Ini saya pakai yang gratis sekarang. Maksimal itu 40 menit ya. Kalau kita mengundang lebih dari 3 orang atau lebih. Tapi kalau yang berbarian itu tidak ada batasannya. Disini saya biarkan saja loh 30 menit. Dan disini ada pilihan meeting ID. Jadi ada pilihan generate automatically. Atau kita gunakan personal meeting ID. Nah apa bedanya. Kalau kita ingin setiap acara kita itu unique linknya. Maka kita buat generate automatically ini. Tapi kalau kita ingin menggunakan akun yang sama terus-menerus. Supaya orang tidak ganti-ganti ini ID-nya. Kita bisa pakai personal meeting ID. Nah disini saya anggap ini hanya sekali pakai saja. Maka saya buat lah generate automatically. Dan otomatis juga sudah ada passcode-nya. Nah ini ada kodenya. Supaya gampang saya buat saja ini passcode-nya. Dengan kalimat presentasi. Nah ini biar mudah nanti buat orang-orang untuk masukkan kodenya jika diperlukan. Disini ada pilihan waiting room. Jadi apa maksudnya waiting room? Waiting room ini adalah kalau kita aktifkan maka nanti orang lain yang join meeting tersebut. Harus mendapat izin dulu dari host-nya. Dari tuan rumahnya. Ini berguna untuk apa? Kalau kita ingin memfilter siapa saja yang boleh join ke meeting kita. Kita pengen tahu nih. Ini benar-benar orang yang saya undang atau tidak. Saya akan aktifkan waiting room ini. Dan disini ada pilihan ya. On off untuk video. Baik untuk host maupun participant. Saya pilih langsung on saja. Ini gunanya apa? Nanti kalau terkoneksi. Otomatis video itu akan muncul secara otomatis. Nah setelah itu ada pilihan di sini. Ada pilihan kalender. Kalau kita ingin memasukkan ke kalender kita. Kita bisa langsung pakai. Apakah di outlook, google kalender, atau kalender-kalender yang lain. Saya pilih saja di google kalender. Lalu saya pilih save. Nah setelah saya pilih save. Apa yang terjadi? Karena tadi saya pilih google kalender. Maka zoom meminta izin juga. Ini untuk connect ke kalender saya. Saya izinkan. Saya klik ya. Untuk saya izinkan di sini. Sekarang masuklah ke kalender saya. Teman-teman bisa lihat. Jadi ini ada tadi judulnya. Training presentasi. Kapan waktunya. Kemudian ini adalah linknya. Segala macam. Termasuk inilah detail dari undangan kita. Teman-teman bisa lihat tuh. Ada meeting ID. Dan juga ada passcode-nya. Nah di sini kalau kita pilih save. Maka ini akan tersimpan di kalender kita. Sebelum save. Saya mau undang dulu nih orang-orang. Jadi kalau kita ingin mengundang orang lain ke meeting kita via email. Kita bisa undang. Misalkan saya undang tim saya. Ini ada yang pertama. Kemudian ada yang kedua ya. Nah seperti ini. Maka sekarang saya sudah mengundang dua orang. Lalu saya pilih save. Apa yang terjadi? Begitu saya save. Ini akan nanti tercatat di dalam kalender saya. Sekaligus akan mengirimkan undangan ke para tamu-tamu tadi itu. Kalau saya pilih send di sini. Nah otomatis undangannya akan terkirim nih ke kalender mereka. Termasuk mereka akan dapat notifikasi via email. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada judulnya nih. Training presentasi yang tadi sudah saya jadwalkan. Maka sekarang undangan meeting kita sudah terkirim ke audiens kita. Bagaimana kalau misalkan kita ingin mengirimnya nggak lewat email. Nggak lewat hal yang seperti ini. Seperti apa kita ingin mengirimkannya. Maka saya bisa klik di undangan saya ini. Nah tadi ini undangannya. Saya bisa copy undangannya. Saya pilih di sini. Nah seperti itu. Atau cara yang lain adalah saya bisa kembali nih ke akun zoom saya. Teman-teman bisa lihat tadi karena sudah saya jadwalkan. Sekarang muncul di sini. Ya meetingnya. Maka saya ingin mengundang misalkan via WhatsApp. Maka saya klik di tanda ini. Tanda titik 3. Saya pilih copy invitation. Maka sekarang saya akan meng-copy undangannya. Saya copy. Nah selanjutnya saya tinggal buka saja WhatsApp. Nah sekarang sudah terbuka WhatsApp-nya. Maka saya akan copy di sini. Saya tinggal control V. Saya copy undangannya. Saya kirimkan. Maka teman-teman bisa lihat di sini. Undangan kita. Jadi saya Muhammad Nur mengundang untuk ikut dalam sebuah meeting zoom. Inilah topiknya. Kapan waktunya. Dan ini adalah linknya. Maka dengan cara ini undangannya sekarang sudah terkirim ke orang-orang yang mendapatkan pesan ini. Selanjutnya kalau kita sebagai host, sebagai tuan rumah. Kita tentu saja akan memulai meeting kita. Maka di sini saya bisa klik kembali ke akun zoom saya. Kemudian saya klik start meeting. Nah ini dia. Tadi kan sudah kita jadwalkan di sini. Misalkan waktunya sudah dekat sekarang dan teman-teman akan memulai meetingnya. Maka silahkan tinggal di klik saja di start meeting. Saya klik start. Nah seperti yang teman-teman bisa lihat sekarang saya sudah masuk ke zoom meeting. Kita lihat di sini partisipannya ada berapa ini? Cuma satu. Ya kenapa kalau cuma satu? Ya karena baru saya sendiri. Tadi saya sebagai tuan rumah, sebagai host. Saya sudah start meetingnya. Kita tunggu ada peserta yang lain. Maka sekarang saya coba testing ya. Nah ini dia. Sekarang sudah ada peserta yang lain yang bergabung dalam meeting kita ini. Saya coba aktifkan videonya. Nah ini video saya sendiri ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini. Sekarang kita sebagai host juga sudah ada tamunya. Sudah ada orang lain yang ikut di meeting kita. Sebagai seorang yang meng-host sebuah meeting, sebagai tuan rumah sebuah meeting. Maka kita biasanya sering melakukan sharing ya. Kita menampilkan sebuah presentasi, menampilkan hal tertentu. Jika teman-teman nanti perlu melakukan hal itu. Maka teman-teman tinggal buka saja aplikasi. Misalkan aplikasi PowerPoint di sini. Ya saya buka. Kemudian saya tampilkan. Karena tadi saya ingin memberikan sebuah training presentasi. Ini dia smart presentation. Saya slideshow di sini. Sebelum saya slideshow, saya ke zoom dulu ya. Maka jika saya ingin men-sharing layar saya ke orang lain, ke audiens yang lain. Maka saya bisa klik share screen di sini teman-teman sekalian. Lalu saya pilih PowerPoint di sini. Yang tadi. Lantas saya tinggal klik share. Nah apa yang terjadi? Sekarang saya sudah men-share layar saya. Kalau saya melakukan slideshow. Nanti audiens akan melihat. Baik itu video saya sebagai orang yang berbicara. Termasuk layar yang saya bagi ini. Yang saya share seperti ini. Maka teman-teman bisa melakukan sharing ketika sedang zoom meeting seperti ini. Begitu kita selesai sharing, jangan lupa. Maka kita klik nanti stop share. Di sini ada yang tombol merah ya. Stop share. Kalau yang hijau ini kita lihat bahwa kita sedang aktif melakukan sharing. Jadi kalau sudah selesai, klik stop share. Maka aplikasinya akan tertutup. Sudah tidak di-sharing lagi. Kita bisa melanjutkan meeting seperti biasa. Jadi teman-teman sekalian, itulah tadi kalau kita sebagai apa? Sebagai orang yang tadi menjadi host sebuah meeting. Nanti kalau sudah meeting selesai, teman-teman selesai saja. Tinggal klik end meetingnya. Maka kita klik end. Dia akan ada pertanyaan nih. Apakah kita ingin matikan buat semua peserta? Kalau kita sebagai host, biasanya ini kita pilih. Sedangkan kalau leave meeting ini hanya kita sendiri yang keluar dari meeting tersebut. Maka saya pilih end meeting for all. Saya klik. Sekarang selesai. Jadi meetingnya sudah berakhir. Jadi tadi saya selesai sebagai host. Saya sudah tampilkan meetingnya. Dan sudah saya tutup. Jadi itulah caranya, tutorialnya bagaimana kita ikut dalam zoom meeting sebagai seorang tuan rumah. Lantas bagaimana kalau teman-teman sebagai peserta? Jadi kalau saya sebagai peserta, sangat gampang sekali. Jadi saya dapat undangan dari orang lain. Ini ada zoom meeting. Nah teman-teman tinggal lihat ini. Jadi kalau sudah ada linknya seperti ini. Dan sudah ada tulisan seperti ini yang lengkap dengan passwordnya. Kalau kita klik linknya, secara otomatis ini akan nanti memanggil. Yang memanggil aplikasi Zoom yang tadi sudah kita install. Dan kalau kita sudah sign in, juga akan secara otomatis terkoneksi. Nah ini dia. Saya langsung terkoneksi. Di sini saya sudah terhubung. Jadi karena saya di sini statusnya sekarang sebagai peserta, maka tugas saya tinggal ngapain? Saya tinggal menunggu nih. Menunggu hostnya untuk datang. Kemudian si host nanti akan memulai meeting. Dan saya pun akan bergabung dengan peserta-peserta yang lain. Baik teman-teman sekalian. Jadi itulah tadi caranya ya. Bagaimana kita melakukan Zoom meeting. Mulai dari kita mendownload softwarenya. Kita install di laptop kita masing-masing. Komputer kita masing-masing. Kemudian kita tadi mendaftar. Kita sign in. Kita masuk ke dalam sistem. Sampai akhirnya kita menjalankan meetingnya. Kita jadwalkan. Kita kirim undangan. Dan kita start meetingnya. Semoga video ini bisa membantu buat teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sudah bisa melihat ya. Ternyata untuk melakukan Zoom meeting ini sangat-sangat mudah sekali. Tidak sulit. Teman-teman sudah belajar. Seperti apa langkah demi langkah untuk melakukannya. Buat teman-teman yang ingin mendalami lebih lanjut. Apa saja nih fungsi-fungsi dari Zoom meeting itu. Silahkan tonton video saya yang lain. Di mana saya sudah membahas lebih detail. Bagaimana caranya kita mengendalikan meeting kita secara lebih baik. Secara lebih efektif. Semoga video ini berguna buat teman-teman sekalian. Apapun profesi teman-teman. Guru, pengajar, mahasiswa. Atau Anda seorang karyawan yang butuh melakukan meeting online. Silahkan nanti bisa ikutin tutorial ini. Kita akan ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Terima kasih buat semuanya yang belum subscribe. Silahkan join channel ini. Karena saya banyak berbagi tentang berbagai tips untuk kita lebih produktif. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Kita ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.